Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dan artis Uyakuya resmi dilaporkan ke pihak kepolisian pada Kamis, tanggal 22 Desember 2022, ia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait tudingan penyebaran berita bohong alias hoaks. Hal ini buntut pernyataan Kamarudin yang menyebut polisi mengabdi ke mafia di channel Youtube Artis Uyakuya. Kabar pelaporan ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi saat dihubungi, Jumat, 23.12. Nurma menyebut, laporan ini dibuat oleh Juliana sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam laporan tersebut, Kamarudin dan Uyakuya dipersangkakan Pasal 28, 2, Junto Pasal 45, 2, UUIT Pasal 14, 15 UU 0. 1 tahun 1946 Junto Pasal 207 KUHP soal penyebaran berita hoaks melalui media sosial. Saat ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tengah mempelajari laporan tersebut. Untuk diketahui, pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak kembali melontarkan pernyataan menohok untuk kepolisian. Menurutnya, rata-rata kepolisian di negara ini cukup buruk. Pasalnya, mereka melakukan perbuatan mengabdi kepada mafia. Oleh karena itu, Kamarudin menilai, anggota polisi saat ini banyak yang kaya. Maksudnya begini lho, polisi itu rata-rata mengabdi kepada negara cuma seminggu. Tiga minggu itulah mengabdi kepada mafia. Kita jujur ajalah, enggak usah hidup munafik. Makanya polisi banyak hartanya rata-rata, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.